Intro Asalusul Badarawuhi sosok lembut dalam film KKN di Desa Penari Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini KKN di Desa Penari menjadi film Indonesia yang belakangan terus dibicarakan masyarakat Hingga pertengahan Mei 2022, film bergenre horor itu masih dibanciri peminat Salah satu bagian yang bikin penasaran adalah kemunculan sosok Badarawuhi Lalu bagaimana asalusul Badarawuhi? Dilansir dari suara.com dari akun Twitter Badarawuhi diceritakan sebagai makhluk halus penunggu Desa Penari Dia berasal dari Pantai Selatan Konon dia diusir dari Kerajaan Pantai Selatan Karena merasuki salah satu penari Yakni Ratnanarek di timur Pulau Jawa Sehari-hari Ratnanarek adalah pemimpin suatu desa dan murid seorang kesatria Di zaman Raja Kerajaan Kediri, Prabu Erlangga Dia bersama dengan empat murid lain melarikan diri ketika sang guru ditaklukan Empu Barada Keempat saudara seperguruannya tersebut melarikan diri ke Bali Sementara Ratnanarek bersembunyi di bagian timur Pulau Jawa Dan mulai membangun sebuah pemukiman Ada sebuah pelataran yang digunakan Ratnanarek dan penduduk desa Untuk memuja dewa dan arwah leluhur dengan tarian di desa Yang baru dibangun tersebut Ratnanarek sengaja tak memperlihatkan kekuatannya Untuk menghindari kejaran dari Empu Barada Hidupnya kini hanya digunakan untuk mempelajari lontar yang dibawanya ketika kabur Lontar itu istimewa karena membawanya mempelajari berbagai ilmu kanuragan Dan kanu jiwan untuk menaklukkan pimpinan lelembut yang ada di hutan-hutan Pulau Jawa Ratnanarek juga mendapat anugerah awet muda karena lontar tersebut Kehidupannya mulai terusik ketika dia melakukan perjalanan ke Wanokromo Yang saat itu memiliki pemimpin lelaki hidung belang Melihat kecantikan Ratnanarek, sang pemimpin Wanokromo tertarik dan menawarkannya Untuk menginap semalam Tanpa curiga Ratnanarek pun menerimanya Namun pada malam hari ketika dirinya tertidur Pemimpin desa tersebut dan dua anak buahnya berusaha Melakukan perbuatan yang tidak senonoh Naas, mereka bertiga kemudian terpental dan mati Karena kesaktian yang dimiliki Ratnanarek Ratnanarek pun dinobatkan sebagai penerus setelah kematian pemimpin Wanokromo Desa yang dipimpinnya kini Konon adalah gerbang gaib menuju pantai utara Jawa Ada kolam renang Ada kolam air atau sendang yang dipercaya sebagai tempat persinggaan ratu pantai selatan Pemimpin kerajaan selatan yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan utara laut Jawa Konon di desa yang ditempati oleh Ratnanarek penduduknya dilarang menari Diiringi alunan gamelan Ratnanarek yang diliputi kesombongan Melanggar pantangan adat tersebut dan menantang semua penghuni Hutan Daha Termasuk para penghuni sendang Merasa tertantang para mahluk gaib pun berdatangan dan menyerang Ratnanarek Serta penduduk yang tak berdosa di sana Kala itu salah satu penjaga sendang ratu pantai selatan Di desa tersebut merasuki tubuh penari yang ada di sana Terima kasih telah menonton! Sayang setelah Ratnanarek dan para penduduk musnah Sang penjaga sendang yang merasuki tubuh penari tak mau keluar Sampai akhirnya jasad penari tersebut dihancurkan oleh ratu pantai selatan Karena pembangkangannya itu ratu pantai selatan menucuti beberapa kekuatan Dari utusannya tersebut dan tak lagi menganggapnya sebagai pengikut Sejak itu sosok yang merasuki tubuh penari di desa itu Mulai berkelana tanpa tujuan Dia tetap mengenakan atribut selayaknya pengikut ratu pantai selatan Dia akhirnya menemukan tempat yang nyaman Di sebuah wilayah dimana Nur dan kawan-kawannya menjalankan program KKN Dan kini dikenal dengan nama Badara Wuhi Hal inilah yang konon menjelaskan mengapa Badara Wuhi dalam cerita KKN di desa penari Mengenakan busana berwarna hijau Yang identik dengan busana kebesaran kerajaan laut pantai selatan Dia diceritakan sebagai sosok siluman ular cantik jelita Yang suka menggoda lelaki Badara Wuhi dalam film KKN di desa penari sendiri Diperankan oleh artis Aulia Sara Aktingnya yang menciwai sukses membuat penonton terpesona Sekaligus merinding Sudah nonton filmnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!